Insya Allah Allah Kita mau mendokumentasikan Perjuangan dakwahan nama anak muda Pengawal Habib Rizik Syihab Masya Allah Yang dibunuh sama orang jahat di Kilometer 50 Itu kan simbol Memperjuangan dakwah itu Kita harus memberikan Segalanya untuk Islam kan ya Masya Allah Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan Segalanya untuk Islam Apa nanti nama pemuda itu ada juga disini Mungkin diterahkan Mungkin namanya 6 syuhadah 6 syuhadah dipasang disini 6 syuhadah Bip Ali Apa yang dikomentarin dari ini semua Masya Allah luar biasa Uang 700 ribu Kalau pengen ternyata bisa Bisa Allah kirim Tuh bisa Dengan masuk satu gang kecil Tapi Bapak ini luar biasa Kecil tuh Masya Allah Satu call aja Masya Allah Perjuangan Pak Yudi Pramuko Youtuber Sejagat paling tua Tertua di semesta Tertua di semesta Masya Allah Masya Allah Tukang donat Tukang donat Tukang donat Tukang donat dari paru Saya laporkan dari lapangan ini Langsung dari Masjid Anam Suhada Masya Allah Dalam ke dalam ke dalam Lihat lah Tuh lihat tuh masjidnya Tuh imamnya disitu tuh Malam-malam lagi kita Masya Allah Masih kurang nih Atapnya katanya Transfer aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Yudi Pramuko Tukang donat dari paru Youtuber Tercua Di semesta Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Pengumuman KPU Membuat presiden Baru Yaitu Prabowo Dengan Dapat suara Sekitar 90 juta Banyak itu Dan Kemudian direspon Oleh Anies Baswedan ya Dengan Mengambil langkah Kemahkamah Konstitusi Tetapi munculnya Prabowo Itu kita Kuatir Secara bertahap Kita Akan menjadi negara Seperti Korea Utara Yang semuanya Dikendalikan Oleh satu elit Dengan kekuatan militer Karena Prabowo kan Dari militer Sisa-sisa Militeristik Tentu Tidak bisa dihilangkan demikian saja Apalagi dia punya Masa lalu yang Menabrak Atau Mencoba membalikkan Arus reformasi Dengan melakukan penculikan Sehingga dia dipecat Diusulkan Dipecat oleh Dewan Kehormatan Militer Dan dia dipecat Diberhentikan Dari militer Karena kasus penculikan Aktifis Tahun 98 Ini jangan dilupakan Sifat-sifat Militeristik Militeristik dari Prabowo Yang Akan jadi presiden Kita bersama Menggantikan Jokowi Yang juga Punya sifat yang Jauh dari Nilai-nilai sipil Mengapa Ini harus kita cermati Anies Baswedan Mengatakan Dia tidak ingin Usaha-usaha Melawan kecurangan Dalam proses-proses Pemilihan Yang kemudian Dia dikalahkan Karena Dilakukan dengan Proses-proses Yang tidak fair Tidak jujur Tidak adil Yang bahasa masyarakat itu Penuh dengan kecurangan Dan Sebagian tokoh-tokoh Mengatakan Ini ya Inilah ada Pemilu paling buruk Dalam sejarah Indonesia Atau mengatakan Adalah pemilu yang Paling brutal Karena segala cara Dipakai Dan Untuk mengatasi Residu politik itu Hasil pemilihan Yang Yang curang itu Anies Dengan hati-hati Dalam pidato Responnya Setelah Prabowo Terpilih Jadi presiden Itu Akan berhati-hati Dan serius Untuk Mengajukan Gugatan Ke mahkamah konstitusi Dengan bukti-bukti Yang Yang akurat Yang sudah Divalidasi Dan sudah Diverifikasi Tujuannya adalah Untuk menjaga demokrasi Supaya tidak mundur Tidak setback Sebelum Pra Reformasi Jangan kembali Ke masa itu Kata siapa? Kata Anies Baswedan Itu berarti Dia tidak ingin kembali Ke Dwi fungsi Abri Misalnya Sebelum reformasi Kan gitu Yang dipersoalkan Salah satunya Tidak ingin kembali Ke Pra Reformasi Yaitu Penuh dengan KKN Kolusi Korupsi Dan Nepotisme Dan sekarang Ingin dia Menempuh jalan Baru Secara ideal Menempuh jalan Jalan Meskipun dia tidak puas Dengan Pemilu yang curang itu Yang banyak Melakukan pelanggaran Etik dan hukum Terutama Dimulai dengan Kejahatan Nomor 90 Manipulasi hukum Disitu mulainya 16 Oktober Hari Senin 2023 Peraturan Nomor 90 Dari Mahkamah Konstitusi Yang mengizinkan Putra Presiden Menjadi calon Wakil Presiden Yaitu Gibran Tetapi Anies lupa Persoalan yang Dia lupa lihat Bahwa kita Sudah Sudah berada Di Pra Reformasi Dengan Banyaknya TNI Aktif Polisi Aktif Di jabatan-jabatan Sipil Dan itu Sudah kembali Dwi fungsi Tentara itu Yang dulu Digagas Nasution Di awal-awal Tahun 60-an Atau 50-an Tapi kemudian Menjadi bencana Bagi Kepemimpinan Suharto Adanya Dwi fungsi Abri Waktu itu Namanya Nah Anies lupa Bahwa sudah Terjadi Kita sudah mundur Di era Pra Reformasi Ada sekitar Menurut Kelompok Masyarakat sipil Ada sekitar 1.500 1.500 Hampir 1.600 Tentara aktif Yang menduduki Jabatan sipil Di masa Pemerintahan Jokowi Dan Jokowi Memang aktif Menempatkan Tentara aktif Di jabatan Sipil Untuk kepentingan Partisi Yaitu membangun Kekuatan politik Dengan melibatkan Tentara Dan polisi Dalam jabatan Jabatan sipil Sebagai bagian Untuk Sharing power Atau Bagi-bagi Kekuasaan Kuih kekuasaan Dengan imbalan Dia akan mendukung Atau membangun Kekuatan politik Dengan melibatkan Kedua institusi Yang sangat penting Itu Yaitu TNI Dan Polisi Dan menurut Ombudsman Itu juga ada Sekitar 27 Tentara aktif Dan 13 Bukan tentara Perwira aktif 27 Dan 13 Perwira aktif Polisi Polri Ada di jabatan Sipil Jadi apa yang Dikuatirkan oleh Anies Baswedan Bahwa dia Tidak akan melakukan Agitasi rakyat Untuk Melawan kecurangan Pemilu Karena takutnya Kita akan Demokrasi Kita akan mundur Ke era Pra Reformasi 98 Faktanya sudah Kita berada Di era itu Sekarang Di era Sebelum reformasi Banyaknya korupsi Nepotisme Kolusi Dan juga Munculnya kembali Praktek Bifungsi Tentara Apalagi sekarang Pak Jokowi Sedang Merancang Membuat Rancangan Peraturan Pemerintah Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Manajemen ASN Aparatur Sipil Negara Dalam Peraturan Pemerintah itu Rancangannya Itu Mengatur Bagaimana Menempatkan TNI Atau Tentara Aktif Dan Polisi Aktif Dalam Jabatan Sipil Yang diperluas Dan ini Satu Dan tampaknya itu Akan terjadi Warisan dari Jokowi Yang akan Diteruskan oleh Prabowo Begitu Banyak Maksudnya Nanti Tentara Dan Polisi Kejabatan-jabatan Sipil Yang sebenarnya Tidak ada hubungannya Dengan pertahanan Dan keamanan Sebagaimana Kita tahu Bahwa tentara Kan gunanya Untuk apa Untuk Memblok Itu Ancaman perang Dari luar Sementara Polisi kan Fungsi utamanya Adalah Menertib Menjaga Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Dan menegakkan Hukum Kan itu Undang-undang TNI Sudah mengatur Beberapa jabatan Yang harus Memang ada Tentara Dan Polisi Di situ Seperti Sandi Negara Kementerian Pertahanan Dan lain-lain Tapi Dalam Peraturan yang sedang Digodok Lancangan undang-undang Peraturan pemerintah Turunan dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Manajemen ASN Itu Indonesia akan Mengarah Ke arah Yang berbahaya Seperti Jangan-jangan Akan Seperti Korea Utara Di bawah Kepemimpinan Prabowo Yang terus Sekarang Dia Dengan bangga Sekarang menjadi Presiden Dan Kekuasaan Ada di tangan Sebagai seorang Bekas militer Dia tentu Ingin selalu Bagaimana Orang itu Bisa dikendalikan Sifat Militeristik itu Tidak mungkin Hilang Sementara Masyarakat sipil Itu Mementingkan Apa Bagaimana Dia mendapatkan Pelayanan publik Ya Dan itu Harusnya tugas Dari Jabatan-jabatan Sipil Tapi kalau Diisi oleh Orang-orang yang Dari polisi Dari tentara Tentu Akan terjadi Konflik Kepentingan Disitu Kita Lihat Konflik Kepentingan Itu akan Dihadapi Dalam Proyek-proyek Strategis Nasional Itu selalu Ada pendekatan Militeristik Yang menjadi Korban adalah Rakyat sipil Dan itulah Yang akan Terjadi Masyarakat sipil Atau masyarakat Rakyat kita Akan tidak Dimuliakan Di negeri sendiri Hanya Demi Kepentingan-kepentingan Proyek Strategis Nasional Dan kepentingan-kepentingan Bisnis Yang sesaat Ini akibat Karena Jabatan-jabatan sipil Itu semakin banyak Diisi oleh Tentara aktif Dan polisi Aktif Bagaimana Anies Baswedan Menyikapi Persoalan ini Ketika Dia ingin Mengajukan Kejurangan Pemilu itu Kemah-kamah Konstitusi Dengan Alasan Untuk Mencegah Supaya kita Tidak Kembali ke Era Pra-reformasi Tidak dengan Cara Parlemen Jalanan Tapi justru Faktanya Indonesia Sudah Masuk Dalam era Yang dulu Kita tolak Bersama Yaitu Era Hidupnya Dui fungsi Apri Mungkin yang sekarang Istilahnya Sekarang kembali Sudah muncul Dan sudah Beroperasi Kembalinya Dui fungsi Tentara Kalau ini Tidak Dicegah Tidak Diamati Tidak Di Di Apa Diperhatikan Oleh kita Semua Lambat Laun Kekuatan Politik Yang akan Dipimpin oleh Yang sudah Dipimpin oleh Jokowi 10 tahun Dan kemudian Diteruskan oleh Prabowo Untuk Prabowo Akan Membangun Kekuatan Politik Dengan Rengkuh Tentara Dan Melibatkan Polisi Di dalam Jabatan-Jabatan Sipil Melalui Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 Dan itu Akan Lambat Laun Kita Akan Menjadi Negara Yang Sentralistik Yang Dipimpin Oleh seorang Presiden Prabowo Dengan Semangat Militaristik Dan Kita Khawatir Lambat Laun Kita Akan Menjadi Negara Seperti Korea Dimana Kebebasan Hilang Oposisi Hilang Dan Kebebasan Berserikat Dan Mengkritik Itu Akan Dihadapi Dengan Pendekatan Yang Militaristik Tentu Akan Banyak Suara-suara Kritis Aktifis-aktifis Yang Akan Hilang Dan Tidak Perah Kembali Dan Tidak Perah Ditemukan Kuburnya Moga-moga Itu Tidak Terjadi Kepada Allah Kita Berlindung Allahu Waliyuna Fit dunya Mulakhir Allah Pelindung Kita Di dunia Dan Allah Pelindung Kita Di akhirat Saya Yudi Pramuko Tukang donat Dari Panung Youtuber Tertuah Di semesta Fasbir Sobran Jamilah Bersebarlah Dengan Kesabaran Yang Indah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tanah Tanah air Ku tidak Kulupakan Tanah Kan terkenal Selama Hidupku Biarpun Saya Pergi Jauh Tidak Kan hilang Dari Kalung Tanah Tanah Aku yang Kucintai Engkau Kuhargai Amin Kucintai 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 Dari Kucintai 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 Jauh Kucintai Kucintai Jauh Kucintai Yang masyur permaini kata orang Tetapi kampung dan rumahku Disanalah ku rasa senang Tanahku tak kulupakan Engkau ku banggakan